Selamat datang di Pertamax7.com channel Selamat pagi, siang, sore, spodowai Nah, saya itu belum pernah ketemu dengan Honda CBR250RR SP yang menggunakan Assist and Slipper Clutch dan juga Quick Shifter Powernya naik Tapi saya baru saja mendapatkan buku pedoman pemilih atau BPP Honda CBR250RR SP model 2021 Setelah saya baca, saya teliti Hmm, ada yang aneh Ada yang unik Bukan aneh, unik Yaitu, kan Honda CBR250RR SP menggunakan mesin yang dirombak dengan rasio kompresi yang naik Rasio kompresi naik menjadi 12,1 banding 1 yang otomatis cocok untuk bensin Pertamina Pertamax Turbo 98 Juga, claim powernya kan naik menjadi 40,23 HP Jadi, kompresinya lebih tinggi Powernya juga lebih tinggi Nyatanya, Honda CBR250RR SP itu menggunakan busi yang lain dengan Honda CBR250RR sebelumnya Karena kode businya beda Yaitu, kalau CBR250RRR lama itu pakai MGK Silmar 8C9 Nah, di Honda CBR250RR SP ini menggunakan kode busi MGK Silmar 9C9 Jadi, ada perbedaan angka antara 8 dan 9 Kalau CBR250RR SP itu pakai yang kode 9 Otomatis dia busi dingin Lebih dingin Otomatis lebih mudah mengeluarkan panas dari busi itu Sedangkan versi lama kan 8 Jadi, jangan kebalik ya Nanti ada pemisah yang pakai CBR250RR SP Jangan pakai busi yang versi lama Lebih panas Businya lebih panas Tapi, bagaimana dengan Honda CBR lama Terus kasih busi baru? Kemungkinan bagus-bagus saja sih Karena ini lebih dingin saja Yaitu, Silmar 9C9 Saya cuma baca di blog saya sendiri Di PertamaCity.com Ini businya benar-benar baru Terus, setahu saya Businya ini adalah kode Untuk laser Jadi, busi laser serisnya dari NGK Ini busi made in Jepang Terus, oke Nanti mungkin ya Gambarnya busi seperti ini Ini masih belum banyak yang membahas Baik di blog maupun di Youtube Karena ini benar-benar busi baru Dan sebelumnya hanya digunakan untuk racing Hibat ya Ini busi racing dulu Ini busi untuk kelas Balap ARRC AP250 Dulu dipakai oleh Reza Danika Busi ini Memang Kalau namanya udah aneh ini ya Silmar gitu kan Ini setahu saya pesanan khusus dari Honda Ke NGK Jadi, misalkan Honda nih Honda terus Ih NGK aku pesan busi Dengan spesifikasi ini Ini, ini, ini Tolong dibikinkan Seperti itu Terus, saya baca dulu Untuk detailnya Materialnya pakai Gabungan antara Platinum dan Iridium Jadi, businya laser itu yang Intinya elektroda itu Dia pakai Iridium Logam mulia Iridium Terus, yang groundnya itu Elektroda ground itu Dia pakai Platinum Jadi, double logam mulia Meskipun bukan double Iridium ya Dia cuma Iridium dan ketemu Platinum Terus, tipenya Oblick Kowi Elektrode Entahlah, pokoknya lincip keren Kodenya C599C9 Uniknya lagi Saya sudah dapat harganya Dari busi ini Harganya memang mahal Busi Honda CBR250RR SP Kodenya adalah Saya baca blog busi Ini mana sih? Untuk atas 31917 Jadi, 31917 Strip K64 Strip R01 Ini kode busi Untuk CBR250RR SP Harga businya Per biji adalah Rp198.000 Ini HIT Atau harga Eceran tertinggi Jadi, di ahas Mana-mana Harganya segini Bisa diindex Jadi, harganya mahal juga ya Hampir Rp200.000 Butuh 2 busi Dan harus diganti Dengan waktu bersama Jadi, 2 silinder kan Kanan-kiri Gantinya bareng Nggak boleh satu-satu ya Nanti seling Takoknya pincang Mesinnya Oke Terus Kapan ganti busi Honda CBR250RR? Nah Karena ini busi mahal Kan nggak perlu sering-sering ganti ya Karena dia pakai Iridium dan Platinum Iridium ini udah awet Apalagi Ditambah Platinum Jadi, ini awet Ketemu awet Dan Honda menyarankan Penggantian Maksimal Busi ini adalah Di 48.000 km Buseh Panjang sekali Ini butuh berapa tahun ya Baru ganti busi 48.000 km Ini maksimal Terus Untuk Pengecekan Pengecekan busi ini Dilakukan saat 24.000 km Dibuka businya Dilihat Mekar atau tidak Kondisinya bagus atau tidak Biasanya masih bagus Asalkan Bencinnya bagus ya Minimal pertama 92 atau Pertama Ketur 10 Terus Saat 24.000 km itu Dicek Dibersihkan Setelah aku pakai Tisu pakai Injektor cleaner Atau apa ya Untuk bersihin busi aku lupa Yang jelas Tidak boleh Disetting Jadi Busi kan ada gap Antara elektroda negatif Atau ground Dengan elektroda yang Nongel lancip Kayak jarum itu Itu gak boleh disetting Karena takutnya Kalau dicongkel Pakai obeng Untuk memperbesar Atau mempersempit Apa jenisnya Gap Atau jarak Takutnya malah Lapisan iridium Maupun lapisan Paltiumiumnya Akan Rusak Karena kena obeng ya Bisa peyok Bisa Takutnya malah Tug Gak tugel sih Apa ya Ya bengkok itu Terus Ini busi 200 ribu Rusak Gara-gara Dicongkel Wah itu Maniman banget Ya weh Itu aja Cerita singkat Hari ini Singkat jelas padat Semoga jelas Semoga padat Intinya Honda CBR250R RSP Mesin baru ini Tidak hanya Ubahan mesin Tapi memang Sampai ke pengapian Pun juga diurus Karena Kompresi lebih besar Mesin lebih panas Ya kan Logikanya sederhana Kompresi mesin Lebih tinggi Bahan bakar Oktannya Harus lebih tinggi Biar Pas Mesinnya akan Lebih panas Makanya butuh Busi yang lebih dingin Biar Menyebarkan Panasnya Lebih cepat Seperti itu Oke Ini adalah Busi baru Yang Kebetulan belum ada Yang bahas Saya juga belum Menang megang Tapi saya sudah Mendapatkan fotonya Dari Shop Atau toko Di Tiongkok Karena ini adalah Busi yang Dipesan oleh Langsung oleh HRC Atau Honda Racing Corporation Fotonya sudah jelas ya Terlampir Seperti itu Keren Businya Busi mahal Panjang Dan itu loh Elektrodenialnya ternyata Dua Yang satu Ridium Yang satu Platinum Awet banget Ketemu awet Dah Itu aja Oke Semoga Video Singkital ini Bermanfaat Jika ada pertanyaan Bisa ditanyakan Di kolom komentar Di bawah Mas Busi ini Kodonya apa ya Busi ini Motorku ini Businya apa Itu cocoknya Yang iridium Atau yang Double iridium Mungkin Tapi ingat Saya baru Tahunya cuma NGK Jangan tanya Merk lain Merk lain Saya juga jarang Maka Maka Kemarin Baru Breeze saja Yang murah Breeze yang Tebaga Atau full Chopper Semoga Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Oh iya Info Buat pemisah Jika sudah ada Pemisah yang mau beli Honda CBR250RR Bisa langsung Ke dealer Honda terdekat Honda Wing Ada tulisannya Wing Itu khusus Untuk motor Sampai 250cc Di Honda Jadi Pemisah yang sudah Ngebut pengen Honda CBR250R SP Motor Dua silinder Terkencang Tercanggih Di kelasnya Dua silinder Bisa langsung Ke dealer Honda Wing Terdekat Ini sudah bisa Dibeli Kecuali Versi Garuda X Samurai Karena itu Cuma 75 unit Se-Indonesia Jadi Indennya Lebih sulit Tapi Yang versi Biasa Yang warna Merah Yang keren Hitam Merah Langsung Dibeli Saja Langsung Inden Bisa Ini cepat Karena Ini kan Produksi Indonesia Made in Indonesia Jadi Lebih mudah Didapat Itu aja Sampai jumpa Di video Salam Pertama Kenapa Mas Kok Buru-buru Sudah Mau Azan Subuh Sub indo by broth3rmax